Ih, dia mau misahkan diri Ruh, kelupas lah kulitnya Ih, itu kan, eh, 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 itu kan, eh, 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 itu kan, eh, 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 eh Assalamualaikum teman-teman teteh semuanya Terima kasih sudah mampir ke channel youtube teteh Sebelum nonton, jangan lupa tuh di subscribe dulu Sekarang Mohon ayo nak Sok atuh engal Cepetan atuh ih Dah gratis subscribe mah Tah pencetan Haturnuhun sadayana Terima kasih ya Assalamualaikum teman-teman teteh semuanya Balik lagi sama teteh disini Selamat hari raya idul adha Mohon maaf lahir dan batin Idul adha pesta daging Iya kan? Pasti semuanya pada nyate Pada adha dibikin apa Oseng-oseng segala macem ya Dan semua mudah-mudahan kebagian rata dagingnya ya Amin Teman-teman kali ini teteh juga Mau masak daging kurban ya Tapi daging apa yang aku masak Aku tuh agak tergelitik pengen nyobain Ini dia Wow ini ada daging Dan Satu lagi apa ini Bebebebebebe Ini torpedo ya Ini torpedo sapi Kita akan coba Dimasak apa ya Enak gak sih ini Gitu Ada yang suka torpedo Ada yang punya resep torpedo Kasih tau aku Kalau ini sekarang aku mau masak Cara yang simple aja Nah masaknya gimana Bahan-bahannya apa aja Nah ini dia Gampang kok masaknya Bahan-bahannya juga gampang Bahan-bahannya ini ada Gula merah Ada asem Ada bawang putih Ada merica Garam dan penyedap Juga ada mentega Dan disini aku punya rawit Bawang merah Bawang bombay Cabai merah keriting Daging sama daun bawang Oke Pertama-tama Pertama-tama Kita kan akan rebus dulu Daging dan torpedo Masukkan air Ke panci Nyalain kompornya Nih Masukkan Asem sama gula jawa Masukkan Masukkan asem Masukkan gula jawa Terus Jangan lupa Kasih Garam Aduk-aduk Sampai Mereka agak Hancur Dan Kasih Bawang putih Separoh aja Nanti separohnya Untuk kita oseng Kasih bawang putih Oke Dan Setelah masuk semuanya Kita masukin Torpedo dulu deh Kalau daging udah aku iris Tipis-tipis Torpedonya kita masukin Ya Kita tunggu dulu Tutup dulu Tunggu Tunggu sampai Nyerap Nanti baru daging masuk Nah temen-temen Sambil nunggu ini Kita iris-iris Bahan yang belum Kita iris Kita iris bawangnya dulu Bawang merahnya kita iris Cabai merah kita iris Cabai merah kita iris Kalau cabai rawitnya gak aku iris Karena Takutnya Ada beberapa nanti kan harus dicobain Sama yang lain Takutnya gak suka pedas Setelah itu kita iris Daun bawang Kita taruh sini aja ya Karena ini nanti dimasukinnya belakang Ya Allah aku sampe Kayak orang lagi sedih banget Si bawang ini bikin mataku perih Ya ampun Hmm Terih Kita liat Waduh Tuh Ih Tuh Ini mau lebih tunggu Kita seset dulu Itu kan Itu kan Itu kan Oh ternyata dalemnya begini Woi Udah Iiii Berontak Iiii 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 Iii dia mau misahkan diri Bruh Wuh Kelupas loh kulitnya Kita masukkan Dagingnya Sama-sama direbus Dulu Biar nanti si Bumbunya udah Nyerep gitu A few moments later Jadi ini dagingnya kayaknya udah agak mateng Aku dagingnya aku pisahin duluan ya Takutnya kalo terlalu mateng malah gak enak tekstur dagingnya Torpedonya kita lanjut Lanjuuuut Rebus dulu Coba kita cek Ini kayaknya karena kerasnya dari banyak bagian kulit Jadi kita putuskan yang ini kita potong-potong aja yang satu biarkan utuh ya Tuh Tuh Tess ya Yuk kupesoknya telas Kayak otak ya Ya Kalo aku liat bagian dalemnya tuh Kayak otak Kita masukin lagi aja sebentar ya Biar makin meresep kita masukin lagi deh Dagingnya tuh Ya Duh ini mah masak ala-ala aja temen-temen Tapi mudah-mudahan hasilnya enak Tuh Hmm Kayaknya si bumbu-bumbu yang tadi tuh udah mulai-mulai ngeresep ya Sekarang kita tinggal Opseng Ini angka Kita masukin dulu Nah Buatnya ini kita masukin Kita Opseng Masukin margarin Segini aja cukup Segini aja cukup Udah masuk lentega Kita Kita Opseng bawang putih Sampai harum Ini udah harum bawang putihnya Masukin bawang bawangan ini Bawang merah Bawang bombay Setelah ini masuk Dan Kalian kalau mau masukin bawang bombaynya terakhir juga terserah Ya lebih kerenis-kerenis ya Tapi aku masukin sekarang aja Lalu Kita Masukin daging yang sudah direbus Masukin aja Masih ada sisa kuah dikit Masukin aja Nanti juga Kita tumis Sampai kuahnya habis Kalo mau ditambahin kecap boleh Tambahin kecap manis Ini Masukin Tadi udah sebenernya udah digaremin Udah di ini Kasih merica aja Kalo mau kasih kaldu jamur juga boleh Bukit aja kaldu jamur Sengaja aku potong-potong Dagingnya tipis-tipis Jadi biar kayak Seriaki Kasih daun bawang Sama Tade rawit Oh ini sih Dijamin mantep banget Hmm Sudah mateng Tinggal kita pindahkan tepia Taruh bagian daging-dagingnya Biar situ Pedurnya nanti di tengah Hmm Hmm Wow Ini dia tumis torpedo ala teteh ya Nah sudah mateng, sudah ada di hadapan kita Maten sekali nih Aku pakai nasi putih Tapi kita coba dulu Aku penasaran pengen coba yang ini Aduh masih panas banget Wow Panas banget kayaknya ini Kita coba gigit Nocoplek untuk orang Bismillah Bagian mana kalian maunya aku gigit Bagian ujung sini atau bagian sini Kita coba dari ujung sini ya Kayaknya paling ini Indung sini tuh Bismillahirrahmanirrahim Parah ternyata enak banget Aku suka banget sama kenyalnya Kenyalnya aduh mantep enak Bismillah Mmm Mmm Bis Terima kasih telah menonton! 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 Bumbunya pas banget! Asam... Asam... ini bagian dalam tinggal segini empuk tapi aku lebih suka bagian luarnya kenyal kayak urat udah habis guys ini enak banget kalian kalau cobain resep dia masak kayak ala aku ini enak ini aku eksperimen tapi enak loh kata aku ya mudah-mudahan kalau kalian coba juga kalian enak juga ya aduh haturnuhun temen-temen sudah lihat konten aku udah mulai masak-masak sampai tuntak tadi gak gorogotan torpedo sekarang masih seha karena lada haturnuhun jangan lupa di like di komen di subscribe sekali lagi selamat idulah selamat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax